Oke saudaraku di video kali ini saya akan berbagi video cara merangsang pertumbuhan alpokat mickey oke saudaraku di sini banyak pilihan ini ya untuk praktek kita Oke saudaraku untuk bibitnya sendiri ini memang kecilnya sekitar 50 cm karena memang kami bertahap ya dari yang terkecil dulu kita coba untuk memupuk buah jumpa lagi saudaraku bersama saya Mr. Mangkeng di channel kami Bitshopking ya saudaraku gimana kabar saudaraku semua semoga dalam keadaan sehat dan bisa beraktifitas seperti biasa ingat saudaraku apapun aktivitasnya tetap semangat dalam menjalannya oke di video kali ini saya akan berbagi video cara merangsang pertumbuhan alpokat mickey yang ada di penter bag atau polybag yang biasa kita sebut yaitu tabulapot ya nah disini saya akan berbagi video gimana caranya pohon alpokat kita yang di dalam polybag ini bisa berbuah ya jadi saya akan menjelaskan dan langsung praktek ya oke saudaraku gimana cara merangsang pohon alpokat mickey ini biar bisa berbunga dan berbuah oke saudaraku ikutin video saya terus saya mau ngambil bibit alpokat kita ya yang paritas mickey oke saudaraku disini banyak pilihan ini ya untuk praktek kita cara membuahkan membuahkan alpokat mickey yang di dalam polybag ya kebetulan pada video kali ini saya untuk praktek cara membuahkannya yang menggunakan polybag ya yang menggunakan polybag oke saudaraku saya pilih dulu ya saya mau cek dulu dari daun dan batang serta cabang ya saudaraku ini masih daun muda masih daun muda nah ini daun tua mickey juga terus ini lepas daunnya cabangnya oke nah saudaraku ini bibit kita 1 2 3 4 5 ini mickey semua ya saudaraku dan bibitnya ini sangat super super nah saya akan memilih bibit yang agak tua daunnya saudaraku terutama nah ini saudaraku saya sudah ketemu nah saudaraku cabangnya udah lumayan besar terus eh batangnya udah lumayan besar cabang-cabang dan ini saudaraku yang terpenting dia tidak mupus nah saudaraku daunnya udah tua dan masih dua helai daun lagi menuju tua ya oke saya mau angkat dulu oke saudaraku kita bawa keluar dulu ya oke saudaraku eh ketinggian 1 meter up ya saudaraku 1 meteran nah sini batangnya sudah besar gede dan cabangnya sudah siap untuk membawa buah ya saudaraku ini proses secara merangsang pertumbuhan alpokat kita biar bisa berbuah ya ya di dalam polybag nah disini saya akan menggunakan pupuk mkp ya saudaraku mkp saya menggunakan sekitar 4 sendok dan disini saya sudah menyediakan air sekitar 1 liter jangan lebih dari 1 liter saudaraku kalau bisa kurang sedikit dan saya menggunakan 4 sendok ya 4 sendok mkp 1 2 3 4 4 3 4 5 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 9 9 10 9 11 12 13 14 15 ini karena pohonnya kecil ya dan cukup dengan menggunakan polybag dia tidak terlalu besar jadi setelah saya kocor menggunakan MKP 4 sendok dan air 1 liter saya akan menaruh tanaman ini ke bawah naungan ya di bawah naungan biar tidak terkena hujan nah untuk saudaraku yang kalau memakai penter bag gede kan berat saudaraku ya jadi cukup menutup seperti ini saudaraku cukup saudaraku menutup seperti ini dengan menggunakan plastik dan kita ikat nah kemudian kita ikat nah seperti ini ya saudaraku nah kalau saudaraku menggunakan penter bag atau polybag yang besar lagi ya atau menggunakan tabu lapor jadi kan kita untuk mengangkatnya tidak kuat cukup ditutup seperti ini biar tidak terkena air hujan tapi yang rapat ya saudaraku benar-benar rapat ya biar air nggak masuk nah ini kan ini karena bibitnya memang kecil terus polybagnya juga nggak terlalu gede jadi saya akan angkat untuk saya taruh di bawah naungan ya biar tidak terkena air hujan Oke saudaraku ini alpokat yang sudah kita pupuk dengan menggunakan MKP tadi ya yang dalam proses pembuahan ini bibitnya benar-benar mantep super subur kebentukan cabangnya lihat sampai 4-4 arah nah sudah dibawah naungan ya saudaraku nanti tinggal nunggu minggu kedepan kita kocor sampai luber-luber sampai jenuh kita taruh di bawah sinar cahaya matahari nggak apa-apa ya saudaraku udah bisa saudaraku kita juga sudah ada tanaman alpokat yang sudah kita praktekkan sekitar satu bulan setengah yang lalu dengan cara sama mengaplikasikan pupuk MKP ke tanaman alpokat yang di dalam polybag oke saudaraku saya ambil dulu nah ini saudaraku bukti dari pengaplikasian pupuk MKP dengan cara dikocor dengan takaran 4 sendok nah kalau untuk yang kecil seperti ini cukup 2 sendok bukti ya cara pemupukan buah dengan menggunakan MKP yang kami aplikasikan di sini ini sekitar satu bulan setengah suraku dan sini sudah keluar bunga dan ini yang bakal bunga juga nih ini yang pada tas Mickey ya saudaraku dan di sebelahnya lagi satu cabang sama lagi ini udah bakal bunga udah siap mekar tumbuh untuk jadi bunga Nah untuk daunnya sendiri saudaraku memang proses pembuahan setiap tanaman untuk daun itu pasti mengalami stres ya saudaraku yaitu stres air karena memang ada airnya untuk penyiraman atau pengocorannya memang dikurangin karena memang prosesnya pembuahan harus mengalami stres air untuk bibitnya sendiri ini memang kecil ya saudaraku sekitar 50 cm karena memang kami bertahap ya dari yang terkecil dulu kita coba untuk memupuk buah dengan cara mengaplikasikan mengaplikasikan MKP ya pupuk MKP dari yang terkecil setinggi 50 cm sampai setinggi 1 meter ini saudaraku nah untuk yang di kebun sendiri kami sudah berhasil mengaplikasikan pupuk MKP untuk proses pembuahan alpokat kita dan kebetulan yang di kebun umur satu tahun udah sukses berbuah bahkan sudah panen yaitu yang parietas aligatar umur satu tahun ya saudaraku semoga video-video dari kami bisa bermanfaat buat selaku semua dan buat banyak orang karena itu saudaraku tunggu terus update video terbaru dari kami bits of King ya saudaraku jangan lupa like comment subscribe dan share ya saudaraku jangan lupa apapun aktivitasnya tetap semangat dalam menjalannya Oke bye bye selamat menikmati